Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dokter Mungki Praleswari pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang syaraf bagaimana konduksi impuls pada syaraf itu dihantarkan sampai pada otot baik kita lihat dulu sebelumnya video berikut ini kita tahu bahwa otot ada otot bergaris otot polos dan otot jantung yang sering kita gunakan sehari-hari menurut kehendak kita yaitu adalah otot bergaris dimana kita lihat disini kalau dari skeletal muscle itu kita diambil muscle fiber nanti kita akan lihat bahwa dari sinyal yang ada di otot itu berasal dari sel neuron atau sel syaraf ya di sini syaraf dan otot bertemu di neuromuscular junction nah nanti disini kita saat otot bergaris itu kita ambil ya ambil fibrilnya maka kita akan ada namanya sarcomer jadi ini terkecil dari kontraktil dari otot dimana terdiri dari filamen yang tebal dan filamen yang tipis nanti kita lihat disini bagaimana mereka bisa menunjukkan kontraksi nah ini pada saat saling mendekat sarcomernya itu akan terjadi kontraksi dan dan sebaliknya akan terjadi relaksasi nah ini yang terjadi pada saat aktin dan niosin kalau diperbesar maka akan ada cross bridge antara aksin dan niosin disini pada saat ya berkontraksi sedangkan pada saat yang relaksasi ini ikatan ini akan terlepas pada saat dia terlepas dan saling meningkat itu membutuhkan ATP yang ATP ini nantinya akan dihidrolisis menjadi ADP dan yang ini digunakan untuk mengikat pada banding site di akhir nah ini namanya adalah power stroke untuk menggerakkan otot itu saling berkondensi jadi untuk berkontraksi kita perlu adanya energi yang cukup ya nah salah satu ion yang berpengaruh yaitu ion kalsium untuk kontraksi otot nah ini disini kalsium akan terikat oleh tropomyosin dan ini akan membuat niosin ini akan berikatan dengan aktin kalsium ion itu disimpan di retikulum sarkoplasmik yang akan dilepaskan jika dibutuhkan untuk kontraksi nah pada saat dibutuhkan untuk kontraksi maka T tubulnya itu akan terdekat dengan sarkoplasmik netikulum dan akan mendapatkan kalsium dan kalsium ini yang nanti digunakan untuk kontraksi otot dan sarkomer akan memendek itu adalah sedikit penjelasan dan video ya yang mungkin bisa memudahkan untuk visualisasi fungsi otot baik sekarang saya akan share pt saya nah kenapa kok saya memakai judul sel biolistrik dan otot karena kita nanti akan mempelajari ya aksi potensial atau arus listrik yang ada di sel otot jadi otot itu tidak akan berfungsi jika tidak ada aliran listrik dari syaraf jadi hampir semua di dalam sel tubuh itu mempunyai potensial listrik ya di dalam sel tubuh kita terutama sel syaraf dan otot di dua sel ini bisa membangkitkan sendiri impuls elektro kimianya yang cepat akan berubah sehingga pada membran akan terjadi penghantaran sinyal impuls kita mulai dari potensial membran jika pada kondisi diam suatu sel kita katakan kita kenal sedang beristirahat atau namanya resting membran potensial jadi pada saat kita istirahat sel itu beristirahat sudah ada perbedaan muatan atau potensial antara sebelah dalam sel dibandingkan di luar sel potensial istirahat atau yang kita kenal sebagai resting membran potensial ya pada sel syaraf besarnya adalah min 70 milivolt jadi kalau misalnya ini kita letakkan suatu elektroda yang kemudian dihubungkan elektroda itu dengan bagian dalam sel dan bagian luar sel maka disini voltage recordernya akan menunjukkan min 70 milivolt yang berarti bahwa potensial di dalam serabut adalah 70 milivolt lebih negatif daripada potensial di dalam cairan ekstra seluler di luar sel atau serabut ya jadi selalu ada perbedaan potensial ya min 70 milivolt untuk di sel syaraf sedangkan di sel otot polos dan jantung dalam rangka ini 50 min 90 dan min 90 milivolt oke bagaimana suatu aliran listrik itu mengalir ya di dalam sel syaraf jadi potensial listrik itu akan berupa suatu potensial aksi dimana ada gambaran stereotype yang nantinya akan terdiri dari depolarisasi dan repolarisasi dan itu hanya terjadi jika membran mendapatkan rangsangan dengan intensitas yang sama atau lebih besar daripada nilai ambang dari suatu sel ya tadi kita bicarakan bahwa di awal sel itu istirahat atau resting member potensial nah resting member potensial ini jika ada suatu rangsangan yang besarnya adalah dasarnya sesuai dengan nilai ambang ya maka dia akan menjadi potensial aksi jadi sinyal syaraf akan berubah cepat dan menyebar di sepanjang membran serabut syaraf kemudian tahap istirahatnya itu akan berubah menjadi tahap depolarisasi ya kemudian dari tahap depolarisasi nanti akan terjadi tahap repolarisasi ya nah pada saat depolarisasi dan repolarisasi itu adalah peran ion Na dan K dimana pada saat tahap depolarisasi ya tiba-tiba membran menjadi sangat permeable atau mudah dimasuki oleh ion Na karena kit natrium channelnya tiba-tiba berubah kebuka kemudian Na akan berdifusi masuk ke dalam akson atau sel syaraf ya masuknya ion Na ini akan merubah dari tadi sel yang istirahat akan menjadi tahap depolarisasi kemudian setelah seperberapa puluh ribu detik kanal Na yang tadinya terbuka pada saat depolarisasi itu akan menutup kemudian dirubah berganti kanal NK yang terbuka ya dimana ada ion K yang akhirnya keluar dari sel jadi ini gambarannya ya dan semua terjadi secara difusi sederhana dan transport aktif pada saat potensial aksi nah baru setelah itu untuk membuat Na yang tadi sudah masuk dan kalium yang tadi sudah keluar kemudian kembali lagi keadaan resting maka kita menggunakan transport aktif sauran natrium kalium ya yang tadi kita pakai digusi pada saat mengembalikan lagi ion-ion Na seperti pada sebelumnya jadi pada membran istirahat maka untuk mengembalikannya menggunakan transport aktif kompa natrium kalium ya difisi sederhana bisa mungkin sudah diajarkan sebelumnya jadi ini langsung ya dari Na karena di bagian dalam membran itu konsentrasinya sangat rendah dibandingkan di luar maka Na itu cenderung masuk ke dalam dan konsentrasi K di dalam membran itu sangat tinggi dibandingkan di luar maka K itu bisa dengan mudah berdifusi keluar dari sel nah sedangkan kebalikannya untuk mengembalikan Na dan K kita menggunakan transport aktif nah di sini kita lihat fase potensial aksi dimana nomor 1 itu menunjukkan bahwa sel itu berada dalam resting membran potensial atau saat istirahat dimana menunjukkan voltasenya min 70mV kemudian nomor 2 ini sudah ada rangsangan di dalam sel rangsangan di dalam sel itu sebagai syarat supaya terjadi potensial aksi yaitu nilai ambangnya harus atau thresholdnya harus minimal sesuai nilai ambang ya banyak rangsangan yang bisa untuk stimulus di syaraf ini ya baik itu ada rangsangan nyeri seperti cubitan atau rabaan ya semuanya itu akan menimbulkan potensial aksi dan nanti bisa di jalarkan atau di kondisi impulsnya diteruskan jika melewati nilai ambang nilai ambang setiap orang bisa berbeda-beda misalnya cubitan cubitan di satu orang mungkin tidak menimbulkan suatu reaksi sakit tapi di orang yang lain dimana dia lebih sensitif sekali maka cubitan yang sedikit saja dia sudah mengalami rasa sakit itu yang menjelaskan bahwa setiap rangsangan pada setiap orang itu memiliki nilai ambang yang berbeda-beda kemudian di sini yang nomor tiga akan terlihat nilai ambang minimal sehingga terjadi potensial aksi jadi sudah jika rangsangan itu sudah melebihi nilai ambangnya maka dia akan terjadi potensial aksi yang seperti pasak ini di nomor empat terjadi fase depolarisasi jika tadi rangsangan itu sudah melebihi nilai ambang kemudian masuklah ion Na itu ke dalam sel maka terjadi fase nomor empat yaitu depolarisasi ya dimana membran itu menjadi sangat permeable kemudian terbuka kanal untuk ion Na kemudian Na masuk ke dalam sel kemudian sepuluh berapa sepuluh sepuluh ribu detik kemudian kanal gate Na itu akan menutup dan diganti oleh terbukanya kanal ion K dimana K yang konsentrasinya tinggi di dalam sel itu akan keluar dan ini menyebabkan terjadinya fase nomor 6 yaitu fase repolarisasi dan itu berlangsung terus itu terus dikeluarkan sampai terjadi hiperpolarisasi ya kemudian ada after hiperpolarisasi dan akhirnya nanti kembali lagi ke resting dimana tadi pada saat kembali lagi ke resting ion Na yang tadinya masuk ke dalam akan dipompa menjadi dengan pompa natrium kalium dan kalium pun dari yang tadi sudah keluar akan masuk kembali sehingga kembali lagi ke fase resting membran potensial ada beberapa istilah dalam potensial aksi yaitu nomor 1 adalah resting membran potensial nomor 2 adalah depolarisasi stimulus jadi stimulus yang bisa membuat depolarisasi ya pada potensial aksi jika stimulus itu minimal sama dengan nilai ambang atau lebih kemudian membran ini akan menjadi sangat sensitif dan permeable terhadap ion Na sehingga nanti di nomor 4 ini adanya masuknya ion Na ke dalam sel yang sudah terdepolarisasi kemudian berikutnya Na channel akan menutup dan kemudian secara perlahan ion channel K itu akan terbuka dimana K itu akan keluar dari sel dan kemudian terjadinya hiperpolarisasi terus keluar terus sampai terjadi hiperpolarisasi kemudian voltage channel keduanya menutup kembali lagi ion Na dan K akan mencari keseimbangan dengan menggunakan pompa Natrium Kalium dan kemudian sel akan kembali pada saat membran istirahat ini gambar yang lain supaya lebih memudahkan dimana di ujung puncak ini namanya adalah overshoot jadi keseluruhan proses ini adalah keseluruhan proses aksi potensial nah ini untuk lebih memudahkan ya jadi fase delapolarisasi itu Na nya masuk sedangkan fase repolarisasi kaliumnya yang keluar saluran Natrium lebih cepat terbuka tetapi juga lebih cepat menutup sedangkan potasium lebih lambat membuka dan menutupnya lebih lama sehingga tadi potasium atau kalium nama lainnya itu bisa membuka sampai membuat hiperpolarisasi ini saluran Natrium nya jadi pada saat kanal atau membran sel sangat permeable kemudian kanal ion Na terbuka maka Na bisa kembali masuk ke dalam ini ion saluran kalium ya kalium akan terbuka ini mudahnya adalah tinggal ini mengingat depolarisasi influx Na dan depolarisasi eflux K nah ini ya natrium yang sudah masuk ke dalam sel tidak dapat keluar karena salurannya tertutup kaliumnya juga tidak bisa masuk dari luar ya karena salurannya juga sudah tertutup maka untuk mengembalikannya digunakan pompa natrium kalium dan ini kalau saat mengembalikan ke dalam membran yang resping tadi itu harus menggunakan ATP harus punya ATP nah di dalam potensial aksi ada hukum yang namanya alornan atau gagal atau tuntas jadi jika suatu rangsangan itu sesuai dengan nilai ambang atau lebih dia langsung terjadi potensial aksi ya tapi jika tidak tidak maka sama sekali tidak bisa terjadi potensial aksi jadi namanya gagal atau tuntas dikenal pula potensial aksi itu memiliki periode refraktor yaitu refraktor absolut dan relatif yang nanti akan kita jelaskan ya jadi di sini hukum alornan tidak tercetus tidak ada potensial aksi bila kuat rangsangannya itu di bawahnya nilai ambang macam potensial aksi itu ada potensial aksi yang spike atau pasak yang seperti tadi kita lihat ada potensial aksi pelatau pada otot jantung ini ya pelatau itu adalah melandai atau dataran yang datar melandai di nomor 2 dan ini tidak terdapat pada potensial pada otot rangka jadi ini hanya pada otot jantung pelatau ini nah kenapa kok ada dataran pelatau pada otot jantung pendataran atau pelatau potensial akan memperpanjang periode depolarisasi nah pada saat pelatau itu adanya terbukanya karena lambat kalsium natrium dimana kalsium bisa masuk ke dalam sel syaraf ya jadi karena adanya kalsium disini maka disini ada pendataran atau pendataran pelatau yang tidak dipunyai oleh otot rangka nah tadi kita bicarakan bahwa ada 2 priode refraktor yaitu priode refraktor absolut dan relatif dimana fase refraktor absolut yaitu pada saat tercapainya nilai ambang sampai repolarisasi mencapai sepertiganya itu tidak ada rangsang sekuat apapun yang bisa merangsang kembali syaraf terutama ini pada otot jantung kita bisa bayangkan kalau misalnya otot jantung yang belum terjadi kontraksi ya masih baru potensial aksi belum selesai masih sepertiganya kemudian ada rangsangan kembali ya maka tidak akan terjadi kontraksi yang ritmis karena kalau misalnya ada rangsangan lagi yang bisa membuat stimuli pada otot jantung dan itu sangat mengganggu kerja otot jantung karena kontraksi yang ritmis itu diperlukan oleh otot jantung nah kalau di otot bergaris ada fase refraktor relatif yaitu sesudah sepertiga repolarisasi jika ada rangsang yang lebih besar daripada normal maka dia bisa menimbulkan potensial aksi kembali untuk tambahannya sehingga kontraksinya nanti akan semakin lebih kuat jadi disini ya kalau pada spek potensial aksi disini kalau sudah sampai sepertiga repolarisasi nah misalnya disini nih ini tuh bisa diberikan simuli lagi dan dia akan menyebabkan tambahan potensial aksi kemudian nanti kalau sepertiga lagi repolarisasi bisa juga langsung di trigger lagi jadi ditambahkan lagi ya dan itu tidak berlaku pada otot jantung ya jadi Allah itu melindungi jantung itu supaya terhadap rangsang dia tidak mudah terjadi potensial aksi nah disitu setelah tadi terjadi potensial aksi maka potensial aksi itu akan diteruskan itu merupakan potensial aksi itu merupakan impuls dari suatu rangsangan tadi yang akan diteruskan di sepanjang batang syaraf batang syaraf itu ada yang bernyelin terutama yang serat besar ada yang tidak bernyelin untuk yang mielin biasanya dibentuk oleh sesuan ya dan ini menyelubungi akson sebagai isolator diantara akson tersehubung ada nodus of frontier ini yang daerah bebas akson mielin nah karena tadi untuk penjelaran itu pada ujung yang bebas yaitu pada nodus of frontier maka ada penjelaran dari nodus ke nodus yang disebut penjelaran melompat atau saltatory keuntungannya yaitu meningkatkan pengantaran 5 sampai 10 kali lipat dan menghemat energi akson sampai 100 kali ini contohnya gerakan meloncat pada sel syaraf yang mielin jadi ini ada mielin yang berwarna biru dan disini diantara dua sel yang bermielin ini ada nodus of frontier daerah yang bebas nah inilah impuls ini akan diteruskan pada nodus ke nodus lain maka gerakannya adalah gerakan meloncat ya gerakan meloncat ini akan mempercepat penjelaran impuls dibandingkan kalau tidak ada serat bermielin jadi kita bayangkan untuk rangsangan-rangsangan yang sifatnya penting seperti misalnya pada nyeri ya nyeri itu adalah rangsangan untuk pertahanan tubuh kita kalau misalnya nyeri itu tidak di nyeri itu merupakan indikator adanya kerusakan dalam jaringan di dalam tubuh kalau misalnya nyeri itu di beritaukan atau simulinya di impuls lambat maka dia kita tidak tahu secara cepat akan ada bahaya di dalam tubuh kita jadi itu kegunaan untuk saltatory conduction untuk mempercepat nah tadi kita sudah bicarakan tentang potensial aksi yang ada di sel syaraf nah kemudian bagaimana dari rangsangan yang ada di sel syaraf ini diteruskan kepada otot nah syaraf ini akan bertepun dengan otot pada suatu hubungan yang namanya neuromuscular junction nah disini kita lihat bahwa ada aksi potensial dari sistem syaraf yang nanti akan bertemu di suatu daerah disini yang namanya pertemuan antara muskulus dan syaraf namanya neuromuscular junction kita lihat disini disini ada ujung dari akson yang kemudian bertemu dengan muscle fiber istilah-istilah ini bisa dipelajari sendiri ya jadi ada satu motor unit ada neuromuscular junction dan ada motor end plate ini jadi akhirannya dari serabut sel syaraf ya sedangkan satu motor unit adalah kalau satu serabut syaraf dan bersama seluruh serabut otot yang dilayani oleh syaraf tersebut nah tadi kalau hubungan antara syaraf dan otot itu diberbesar ini gambarnya seperti ini dimana disini ada vesikel-vesikel ini adalah ujung ya tadi ujung syaraf ujung akson ya disini kemudian disini yang dibawah ini adalah otot nah kita lihat disini ada vesikel-vesikel yang berisi tentang neurotransmitter molekul yang nanti akan terlepas pada celah sinep ya sinep itu adalah pertemuan antara sel akson kemudian dengan sel akson lainnya atau dengan muscle disini neurotransmitter yang berada di dalam vesikel ya akan dilepaskan pada oleh akson menggunakan disini adalah gerakan eksositosis atau pengeluaran ya jadi dikeluarkan kemudian di celah sinaptik kemudian dia akan diterima oleh reseptor disini yang pernah kuning-kuning ini adalah reseptor di permukaan sel atau membran kemudian akan ditangkap disesuaikan dengan reseptornya jadi kalau misalnya neurotransmitternya itu tidak sesuai maka dia tidak bisa ditangkap oleh reseptornya nah ini kemudian baru pesan dari yang ada di neurotransmitter ini akan dilanjutkan ke sel otot neurotransmitter ini sangat banyak sekali di dalam tubuh kita ya dan disana dia akan ada pesan-pesan tertentu seperti misalnya endorphin untuk rasa senang kemudian bisa untuk ada yang untuk rasa nyeri dan sebagainya jadi hampir semua transmisi sinep itu bersifat kimiawi disebabkan karena adanya neurotransmitter yang akan berikatan dengan reseptor ya tadi celah sinapnya itu sekitar 20 sampai 40 nanometer ya 10 pangkatnya 9 ada beberapa macam tadi ya untuk yang neurotransmitter ada banyak macam ya nah kemudian setelah tadi diterima oleh reseptor di muscle maka nanti akan impuls itu akan diterima oleh otot rangka ya nah ini otot rangka ini dia mempunyai mekanisme kontraktil yang dibiarkan oleh potensial aksi jadi sifatnya elastik jika bisa ditarik kembali bisa memendek seperti semula di dalam suatu otot atau muskulus akan terdapat muscle skinnel muscle fiber jaringan ikat sistem vaskular atau sistem lembul darahnya sistem syaraf dan sistem lemak kita lihat ya suatu muscle fiber disana kalau kita ambil satu muscle spindle ini dia diselubungi oleh milfibril atau membran untuk satu fibril ada yang menjelubungi kemudian ada thick filament atau filament tebal dan ada thin filament atau filament tipis yang ini nanti roda satu kesatuan itu disebut sebagai sarkomer jadi untuk kontraksi terjadi di sini untuk otot rangka sendiri secara anatomis saya tidak akan menjelaskan mungkin sudah dijelaskan pada anatomi itu yang harus diketahui bahwa otot rangka itu bekerjanya yaitu ya benar yaitu dengan dikendalikan dengan kemauan kita atau disebut dengan voluntary muscle otot rangka ya ini juga di dalam otot rangka di plasmanya ada ATP nya juga ada glikogen nya juga ya yang diperlukan untuk glikolisis untuk energi otot dan ada muscle spindle untuk reseptor regangan dan inervasi pada muscle fiber dilakukan oleh sistem syaraf motorik somatik ini fungsi otot ya kontraksi kemudian melindungi organ yang lebih dalam memberi bentuk tubuh dan menghasilkan panas tubuh ingat ya bentuk tubuh ini bisa dibentuk oleh otot ya dan kita bisa membentuknya melalui salah satunya yaitu olahraga ya kita bisa membentuk otot-otot yang six-pack ya semacam olahragawan ya jadi ini adalah salah satu fungsi dari otot nah subtrol kontraktilnya ini merupakan fungsi otot yang paling penting untuk kontraksi dan relaksasi yaitu adanya nilfibril yang tersusun dari nilfilamen yaitu aktin dan myosin aktin itu yang kita kenal sebagai filamen yang tipis sedangkan myosin kita kenal sebagai filamen yang tebal pada potongan yang membucur otot bergaris akan tampak garis-garis gelap atau pita A karena myosin dan garis-garis terang pita I karena aktin di tengah-tengah pita A ada pita yang tampak terang atau garis tipis yang tampak terang disebut pita H di tengah-tengah pita I terdapat suatu garis gelap yang disebut dengan garis Z nah di antara 2 garis Z itu ada namanya sarcomer ya ini yang merupakan unit kontraksi terkecil dalam nilfibril jadi ingat ya sarcomer merupakan unit terkecil dalam nilfibril jadi unit terkecil untuk kontraksi ya kemudian disini kita lihat aktin dan myosin kita lihat disini ada myosin ya ada aktin dimana aktin mempunyai protein proponin disini yang terdiri dari I, C, dan T C nanti akan berikatan dengan kalsium pada saat aktin dan myosin nanti akan berikatan pada banding set ini ya sebelah kanan ini akan tampak ini adalah kontraksi sedangkan pada saat lepas ini adalah relaksasi vitamin aksin tertusun tersusun dari aktin double helic kemudian tropomiosin dan troponin ya jadi ini bentukannya bulatan ini adalah double helic ya kemudian yang di atas ini adalah myosin head of myosin yang nantinya akan mencari binding set untuk kontraksi nah ini kita lihat ya bahwa tin filamen akan berikatan dengan tik filamen namanya active side untuk kontraksi ya myosin head disini kita lihat disini nanti akan berikatan dengan aktin ya tapi syaratnya tadi harus ada kalsium dan harus ada ATP di mana troponin itu ada tadi ada tiga bagiannya yaitu yang melekat pada tropomiosin kemudian I adalah menutupi binding side aktin ya untuk aktinnya sedangkan C untuk ion kalsium proses kontraksi itu jika terjadi sliding atau melekatnya head myosin pada aktin sedangkan relaksasi adanya lepasnya head myosin terhadap aktin di mana pada kontraksi tadi terlihat pada video ya ada gerakan sarkomer yang memendek sedangkan pada relaksasi ada gerakan sarkomer yang memanjang ini yang harus kita ketahui bahwa butuh ATP atau ADP untuk proses kontraksi otot nah kontraksi otot di mana tadi eh ATP itu akan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat nah ini akan digunakan pada proses kontraksi otot bersamaan dengan kalsium yang akan dilepaskan dari retikulum endoplasmik bersama tubulnya ya nanti akan mengikat C ya kemudian ini nanti akan berikatan head topos ya masing-tablan seperti itu di sarkoplasmik retikulum r dan transfer tubul jadi ada dua cisterna jadi cisterna itu adalah ujung pembesaran dari satu plasmik retikulum dan satu t tubul yang membentuk suatu sistem disebut dengan triad Triad ini ada di dalam cisterna itu ada dipokalsium yang akan dikeluarkan pada saat potensial aksi. Pada saat kalsium keluar dari cisterna, maka kalsium akan berikatan dengan troponin C. Maka dari binding site aktin akan terbuka, etmiosinnya akan menempel, terjadi kontraksi. Kemudian kalsium pump, kalau sudah selesai kontraksi itu terjadi, maka dia akan memasukkan kalsium kembali ke sarcoplasmic reticulum. Setelah kalsium akan kembali ke sarcoplasmic, etmiosinnya akan lepas, terjadilah relaksasi. Dan pada saat relaksasi juga dibutuhkan energi juga, jadi baik kontraksi maupun untuk relaksasi itu diperlukan ATP. Nah itu yang harus diketahui oleh kalian, jadi pada saat kenapa kok ada kram ya, kenapa kok ada kram, mungkin setelah kalian berjalan-jalan di mal lama sekali, menggunakan semua energi yang ada, kemudian sampai akhirnya energi itu habis ya, setelah proses kontraksi pada saat jalan, dan kemudian waktunya relaksasi, untuk melepaskan kaki ya, melepaskan atau relaksasi itu butuh ATP lagi. Karena kurang ya, karena kurang, maka terjadilah kram, ya dia tidak bisa relaksasi, kontraksi terus. Itu yang penyebabnya terjadinya kram. Terus bagaimana pada saat kram, sebaiknya kita biarkan saja dengan posisi daerah yang terkena kram itu harus lebih rendah daripada jantung. Kita tunggu jantung untuk menyeluruhkan oksigennya ke daerah yang kram ya, bisa dipercepat dengan cara dipijat-pijat gitu ya. Kemudian, nanti kita tunggu sampai kemudian masuk oksigen, terjadi metabolisme lagi, dan akhirnya nanti akan kembali lagi ke proses relaksasi. Nah, pompa untuk memasukkan kembali ion kalsium itu ke dalam sarkoplasm keratibulum, yaitu dinamakan serka. Jadi, ini adalah gambaran, kalau tadi kita lihat videonya, di sini adalah gambaran fase-fase terjadinya pengikatan antara aktin dan niosin yang menyebabkan adanya kontraksi. Nah, di dalam otot rangka itu ada fenomena kontraksi yaitu sumasi, yaitu merubah interval rangsang yang tadi saya bilang bahwa di otot rangka itu bisa diberikan rangsangan berulang, tidak seperti otot jantung. Jadi, di otot rangka bisa diberikan rangsangan berulang setelah seperti gada polarisasi, sehingga nanti seperti sumasi atau penjumlahan ya, kontraksi pertama dan kedua akan bersatu menjadi kontraksi yang lebih besar. Biasanya kan habisnya kontraksi relaksasi. Nah, ini nggak sempat relaksasi, ada lagi. Kemudian nggak ada sempat relaksasi, ada lagi. Rangsangan sehingga menjadi sumasi, ada kontraksi yang diperbesar. Dan ada sumasi spasial yaitu pertambahan amplitude kontraksi akibat pertambahan intensitas rangsangan. Ada beberapa yaitu rangsangan subliminal, rangsangan liminal, rangsangan supraliminal, maksimal, dan supramaksimal. Jadi, kalau rangsangan subliminal, jadi di bawah ambang, itu tidak menimbulkan kontraksi, liminal mulai menimbulkan kontraksi, supramaksimal itu lebih besar, maksimal itu adalah kontraksi yang terbesar, supramaksimal meskipun diberikan rangsang yang lebih besar, namun kontraksinya tetap sama dengan maksimal. Sumasi spasial itu misalnya pada saat kita menjinjing tas koper, kita lihat pada saat kita menjinjing tas koper, dan dibandingkan misalnya di sebelah kiri dengan menjinjing tas tangan, maka akan terjadi perbedaan amplitude kontraksi, di mana amplitude kontraksi untuk kita menenteng tas koper, itu akan jauh lebih besar dibandingkan pada tas jingin. Nah, fenomena kontraksi yaitu ada tetani. Nah, tetani ini adalah kontraksi otot secara maksimal yang terjadi secara beruntun dan tidak diselingi dengan relaksasi. Ingat, otot itu bisa lelah ya, jadi kalau mestinya tadi otot itu kontraksi, kemudian relaksasi yang seharusnya, tapi karena ada rangsang yang terus-menerus, misalnya kita ada di jalan ke mall, kemudian terus meskipun tahu kalau otot itu lelah, tapi digunakan terus-menerus, maka terjadinya tetani. Nah, ini yang kita sebut tadi kita kenal sebenarnya dengan kram, itu adalah kontraksi yang terus-menerus tanpa relaksasi. Takutnya nggak bisa relaksasi karena nggak ada atlet. Kemudian tonus adalah kontraksi yang dipertahankan karena discak dari neuromotorik, karena langsangan subliminal yang terus-menerus. Kelelahan otot, nah ini bisa karena kelelahan transmisi, jadi gangguan pada transmisi impulsnya, kelelahan sentral karena ATP, dan kelelahan otot, karena ototnya itu sendiri yang mengalami kelelahan. Ini terjadi pada otot rangka ya, sudah mudah di otot jantung tidak ya, memang Allah tadi sudah menciptakan otot jantung itu, tidak mudah dilakukan langsangan berikutnya, jadi dia ritmis terus ya, sama terus langsangannya. Kemudian kita beralih kepada otot polos dan otot jantung. Jadi saya tidak akan bercerita juga tentang apa bedanya secara anatomis. Yang penting di sini untuk yang otot polos ya, dia gerakannya adalah involuntary atau tidak berdasarkan kemauan kita, jadi dia secara otomatis ya, dan otot polos ini biasanya terdapat di bagian dalam, jadi di bagian organ-organ dalam, makanya disebut kiseral smooth muscle. Kiseral smooth muscle ini, ada pada organ yang berongga di saluran cernak, terus kemudian ada juga multi unit smooth muscle. multi unit ini untuk kontraksi yang halus ya, yang kontraksi yang lebih jelas, misalnya pada mata. Ini adalah otot polos, yang perlu kita tahu di sini, ini adalah namanya syncytium, jadi struktur otot polos yang seperti ini, ini namanya syncytium, di mana impuls syarab akan cepat diantarkan dari struktur yang seperti ini, yang syncytium. jadi dengan adanya syncytium, maka kesatuan otot polos itu bisa berkontaksi secara bersamaan, dan untuk kalsium di otot polos ini, otot polos itu tidak mempunyai transverse tubul dan cisterna, jadi otot polosnya sendiri juga tidak mempunyai troponin, tetapi banyak mengandung kalmodulin, ini yang pengganti sebagai troponin yang meningkat CA, jadi CA itu berdikatan dengan kalmodulin, kalau di otot polos. Inovasinya yaitu simpatik dan parasimpatik, kita tahu ya, untuk otot cernak, kalau parasimpatik itu bisa meningkatkan, sedangkan kalau simpatik bisa meningkatkan, untuk simpatik yaitu norepinephrine, dan untuk parasimpatik misalnya, asetil kolina. Nah, di smooth muscle, ini seperti potensial aksinya seperti otot rangka ya, spike potensial. Sedangkan untuk yang di visceral muscle, ini ada platulnya. Jadi di otot polos ini punya dua potensial aksi, seperti otot rangka dan seperti otot jantung. Proses potensial aksi dan kontraksi otot polos, itu bisa berdasar dari langsangan dari luar, yaitu secara elektris, mekanis, maupun kemis, yaitu berupa hormon, obat, dan sebagainya. Ada beberapa kontraksi-kontraksi sifat khusus ya, jadi ritmi, karena dia otomatis ya, dia langsung berkontraksi ya, kontraksinya ritmis terus-menerus, kemudian kristaltik ya, pertama di otot lambung ya, dia merupakan gerakan otot yang dari arah kranial ke kauda, ke atas dan ke bawah, kemudian kontraksi tonuk, yaitu dengan tonus yang meningkat, dan kontraksi tunggung. Kemudian kita ke otot jantung. Otot jantung, yang tadi yang saya bilang bahwa, dia sebenarnya punya struktur yang hampir sama dengan otot rangkaan, tapi fungsinya hampir sama dengan otot polos. Yang khusus di otot jantung, yaitu adanya intercalatitis, yaitu daerah gelap yang menyelang, merupakan membran sel yang memisahkan satu sel otot dan lainnya, dan dimana setiap diskus itu membuat membran sel saling bergabung, satu dengan lainnya, dan membentuk tautan yang permeable, memudahkan difusi ion-ion, sehingga potensial aksi pada otot jantung itu sangat mudah, jalan dan penyelat. Otot jantung, pelatau lagi. Nah, kalsiumnya bagaimana? Tahapan kontraksi relaksasi otot jantung itu hampir sama dengan otot rangka, hanya dipoion calsiumnya, itu tidak terdapat diet, hanya ada diet, jadi ada satu, sarpoplasi vertikulum, dan satu rumun ketubur. Dan sumber energi otot jantung, yaitu 95% dari oksidasi di dalam otot jantung. Nah, itu kita pelajari semua tadi tentang video otot, maksud cara penjelaran ikusnya, potensial aksi tadi dari sarap-sarap dan sarap-sarap, dan mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.